Baiklah semuanya, disini saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat Bentuk umumnya adalah A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0 Dengan A nya tidak boleh sama dengan 0 Kemudian, yang saya mau jelaskan disini adalah Cara menentukan hipunan penyelesaian atau cara memfaktorkan persamaan kuadrat Ya, langsung saya praktekkan aja Ini untuk A nya sama dengan 1 ya A nya di depan itu Maksudnya koefisiennya X kuadrat Di depannya X kuadrat itu 1 semua Karena kalau tidak ada angkanya berarti 1 Untuk yang selain 1, ada divido saya yang lain Yang 2, yang 3, 4, 5, ada divido saya yang lain Saya praktekkan langsung nomor 1 X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 Kita analisis dulu A sama dengan 1 Depan yang ini B sama dengan min 1 C sama dengan min 6 Kemudian, cara memfaktorkannya bagaimana Di sini diisi X, X Benar begini Ini nanti diisi angka Terus angkanya bagaimana Diisi angka yang jika dikalikan Dia hasilnya adalah C Berarti min 6 Yang ditambahkan itu B Yaitu min 1 2 angka Ketika dikalikan dia min 6 Ketika dijumlahkan dia min 1 Misalkan bingung Caranya bagaimana Min 6 itu Ya kita rinci Perkalaian min 6 itu bisa Min 1 kali 6 itu min 6 Min 2 kali 3 itu juga min 6 Atau 1 dikali min 6 Atau 2 dikali min 3 Nah ini yang kita jumlahkan Min 1 kali 6 jumlahkan itu hasilnya 5 Min 2 ditambah 3 itu hasilnya 1 1 ditambah min 6 itu min 5 2 ditambah min 3 itu min 1 Nah ini hasil jumlahnya Kemudian yang sini itu perkaliannya Yang hasilnya min 1 Ketika dijumlahkan adalah yang ini Nah berarti 2 sama min 3 2 dan min 3 Ini yang angkanya yang terpilih Ketika dikalikan min 6 Dijumlahkan min 1 Ini prosesnya ya Berarti isinya bagaimana Saya tulis ulang Nah yang titik-titik ini diisi 2 nya positif Berarti plus 2 3 nya negatif Berarti min 3 Berarti X plus 2 sama dengan 0 Atau X min 3 sama dengan 0 X sama dengan min 2 X sama dengan 3 Nah caranya seperti ini Kalau impunan penyelesaian Impunan penyelesaian Saya tulis singkat HP Itu yang kecil dulu Baru yang besar Min 2, 3 Itu adalah impunan penyelesaiannya Oke Misalkan ditulis 3, min 2 juga benar Cuma umumnya ditulis itu yang kecil dahulu Urutannya baru yang besar Cuma begitu Nomor 1 Saya hapus Nah Kalau misalkan kurang jelas Nanti videonya bisa di pause Nomor 2 X kuadrat plus 8 X Sama dengan 0 Nah ini gimana Gak ada belakangnya Berarti A nya sama dengan 1 B nya 8 C nya 0 Nah yang belakang C itu konstanta Disini yang gak ada X nya Kalau 8 ini Dia koefisien dari X Nah C nya 0 Berarti bagaimana Ya biasa begini aja Nah Cari Yang dikalikan itu C Berarti 0 Tapi yang ditambahkan itu Sama dengan B Yaitu 8 Berapa Berarti kalau perkalian 0 Berarti kan 0 kali berapa kan gitu 0 kali 8 Kenapa kok milahkan 8 Karena kalau 0 ditambah 8 Hasilnya 8 0 kali 8 Hasilnya 0 Maka 0 sama 8 Plus 0 plus 8 Nah sudah Disitu berarti X plus 0 itu X Kemudian ini X plus 8 Kemudian ini X plus 8 X plus 0 Saya tulis X Berarti Penyelesaian adalah X sama dengan 0 Ini Atau X plus 8 Sama dengan 0 Atau misalkan disini itu Ditulis X plus 0 Gini juga boleh Maka X plus 0 Sama dengan 0 Berarti X sama dengan Bukan min 0 ya 0 itu netral Tidak ada positif negatif Min 0 tidak ada Tetap 0 Yang ini X Min 8 Nah caranya begitu Oke Ini masih mudah Saya hapus Untuk yang nomor 3 Nanti bisa di pause ya Sekali lagi Kalau misalkan kok Merasa belum selesai Atau kecepatan Bisa di pause videonya Nomor 3 X kuadrat min 25 Sama dengan 0 Jadi A sama dengan 1 B sama dengan Bukan min 25 Tapi 0 Kenapa? Karena B itu Koefisien dari X Atau angka yang di depan X Disini X nya gak ada Maka pasti 0 Berarti hasilnya begini Plus 0 X Min 25 Sama dengan 0 Begini C nya yang Min 25 Cari yang dikalikan itu Hasilnya C Yaitu min 25 Yang ditumbrakan itu B Ini C ya Saya tulis saja C Min 25 Berapa sama berapa Yang dikalikan Min 25 Tapi ditambahkan 0 Kalau ditambahkan 0 Berarti angkanya sama Yaitu min 5 dan 5 Ketika dikalikan dia itu Min 25 Dijumlakan dia 0 X X sama dengan 0 Isinya dari hasil ini Yaitu Min 5 Sama plus 5 Berarti X Min 5 Sama dengan 0 X plus 5 Sama dengan 0 X sama dengan 5 X sama dengan Min 5 Simpunan penyelesaiannya adalah Min 5 Dan 5 Min 5,5 Misalkan ada yang punya pikiran begini X kuadrat Min 25 Sama dengan 0 Langsung pindah saja X kuadrat Sama dengan 25 Nah Biasanya kesalahannya disini Langsung diakarkan Sehingga akar 25 itu 5 Kenapa kok kesalahan? Karena Terlalu cepat Ngambil kesimpulan Kalau 5 kuadrat 25 Min 5 kuadrat itu Min 5 kuadrat begini Itu juga 25 Artinya Nilainya bisa 5 Bisa Min 5 Seperti ini Nah terus Kalau begini bagaimana? Kalau mau diakarkan Ini ya Berarti Menggunakan plus Min Bisa plus Bisa Min Dari 25 Bisa plus Min Akar 25 itu 5 Maaf Tidak pakai kuadrat Berarti X sama dengan 5 Yang positif Atau yang X sama dengan Min 5 Yang negatif Caranya seperti itu Nomor 4 Ini saya habis Nomor 4 X kuadrat Min 11 X Plus 24 Sama dengan 0 Ini berarti A sama dengan 1 B sama dengan Min 11 C sama dengan 24 Nah Kalau langsung Yang sudah paham Dikalikan dia 24 Yang disumlahkan Dia Min 11 Berapa Berapa Sama berapa Yang dikalikan C Dijumlahkan itu B Min 3 Dan Min 8 Misalkan bingung Ya Menurut kekalian 24 Ini saya plus Kok bisa nemu Min 3 sama Min 8 Bagaimana? Ya ini dari sini 24 Yang dikalikan 24 Itu 1 x 24 Bisa 2 x 12 3 x 8 4 x 6 Bisa Min 1 x Min 24 Atau Min 2 x Min 12 Atau Min 3 x Min 8 Ini juga 24 positif ya Hasilnya Atau Min 4 x Min 6 Nah ini yang disumlahkan hasilnya Ini 25 Ini 14 11 4 tambah 6 Itu 10 Ini itu Min 25 Min 14 Min 11 Min 10 Nah Yang disumlahkan hasilnya Min 11 Ini dia Nah Nih Nanti Min 3 sama Min 8 Nanti isinya di sini Itu Min 3 sama Min 8 Atau saya tulis ulang X Min 3 X Min 8 Sama dengan 0 X Min 3 sama dengan 0 X sama dengan 3 Atau X Min 8 sama dengan 0 X sama dengan 8 Kimpunan penyelesaiannya adalah 3,8 Sudah selesai Terakhir nomor 5 Ini saya plus Oke Disitu X kuadrat plus 7 X Min 30 Sama dengan 0 A nya 1 B nya 7 C sama dengan Min 30 Yang dikali itu C Berarti Min 30 Yang ditambahkan Itu B Yaitu 7 Berapa sama berapa Kalau yang tahu ya berarti Oh bisa 10 kali Min 3 Itu kalau yang tahu Kalau yang belum tahu Bagaimana Eji rinci Seperti ini Bisa hapus Min 30 Itu bisa perkalian acara Min 1 kali 30 Bisa Min 2 kali 15 Bisa Min 3 kali 10 Bisa Sama Min 5 3 kali 6 Itu juga Min 30 Atau balikannya 1 kali Min 30 2 kali Min 15 3 dikali Min 10 Sama 5 dikali Min 6 Tinggal dijumlahkan Ini jumlahnya itu Dia 29 Ini 13 Ini 7 Ini 1 Min 29 Min 13 Min 7 Min 1 Yang hasilnya 7 Ini dia Nah Berarti Min 3 Dan 10 Itu dikalikan dia Min 30 Dijumlahkan 7 Berarti isinya disini X X gitu ya Min 3 Satunya Satunya Plus 10 Berarti X Min 3 Sama dengan 0 Atau X plus 10 Sama dengan 0 X sama dengan 3 X sama dengan Min 10 Limpunan penyelesaiannya adalah Min 10 3 Nah Caranya seperti itu Untuk Memfaktorkan Persamaan Kuadrat ketika A sama dengan 1 Atau yang E kuadrat ini Depannya Tidak ada angkanya Berarti Depannya adalah 1 Jika ada pertanyaan Silahkan dituliskan di kolom komentar Terima kasih Semoga bermanfaat Amin